Oke, di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya bikin intro yang keren kayak gini Cuman pake aplikasi CapCut doang guys Dan caranya ini super gampang banget dan dipastikan kalian pasti bisa So, gimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya guys Oke, langsung aja disini kita masuk ke aplikasi CapCutnya guys Kemudian disini kita langsung aja klik New Project Nah, kemudian kita akan masukin dulu untuk background hitamnya kayak gini Kemudian disini kita akan panjangin backgroundnya ini sekitar 8 detik 8 atau 9 detik guys Disini gue pake 8 detik Kemudian selanjutnya disini kita akan memasukkan logo kita Yaitu logo Aziz Speed Disini gue pake logo Aziz Speed Atau logo kalian masing-masing ya Kemudian disini gue bakalan perkecil aja kayak gini Nah, disini untuk perkecilnya kalian bisa pake ini juga sebenernya Pake basic ini Kita ke bagian scale Kita bisa kecilin, besarin kayak gini Disini untuk kecilinnya gue pake sekitar 40% kayak gini ya guys Nah, kayak gini Atau disini gue pake 50% juga masalah Atau 45% ya Disini kemudian kita panjangin lagi sampai 8 detik Nah, kayak gini Kita samain sama background hitamnya gitu Kemudian selanjutnya disini kita akan masukin overlay Kalian bisa download di link di deskripsi ya teman-teman Disini kita langsung aja masukin kayak gini Dan kita akan perbesar sampai Memenuhi ini Memenuhi semua bagian videonya kayak gini Nah, selanjutnya disini gue bakalan Kasih efek blend ya Disini kita klik untuk overlaynya Disini gue sangat-sangat pelan sekali Karena banyak sekali teman-teman semua itu yang komen katanya terlalu cepat Untuk tutorialnya Disini gue bakalan pelanin guys Disini kalian ke tool blend Ini namanya blend disini Kemudian disini gue bakalan klik yang namanya darken Kayak gini Dan akhirnya jadi kayak gini Kita lihat sebentar Nah, ini nanti bakalan kayak ada efek mengusap kayak gini ya Efek mengusap Nah, kayak gitu Kemudian karena ini kurang panjang Kita panjangin sesuai dengan overlay putihnya Kayak gini Nah, kayak gini Kita hapus Yang bagian yang gak terpakai Kita hapus Kemudian disini Setelah kita masukin Ini ya Untuk overlaynya Disini kita akan tambahin lagi satu overlay Yaitu overlay mengkilap Nah, disini teman-teman bisa download di link di deskripsi Nah, ini overlay mengkilapnya kayak gini Nah, kemudian disini kita akan perbesar dulu Kurang lebih kayak gini ya Disini kita perbesar dulu Seperti ini Sampai memenuhi semua videonya Selanjutnya disini kita akan ke blend Nah, di blend ini kalian bisa pakai Kita pakai soft Nah, nanti bakalan jadinya kayak gini Nah, kayak gitu Jadi dia tuh bakalan nge-blend sama logo kita Atau sama dengan intro kita ini Nah, kayak gini Kemudian disini kita pakai 20% sama kayak tadi Selanjutnya disini untuk animasi keluarnya Disini kita kasih animasi keluar untuk overlay yang bagian ini Bagian yang efek mengkilapnya Disini kita ke animation Kemudian kita ke out Dan disini gue bakalan pakai yang Sebentar disini ada yang namanya fade out Nah, ini kita pakai durasi 1 detik Seperti ini Kita akan coba lihat dari awal dulu Apakah sudah pas atau belum Ya, kita akan lihat dan boom Sudah pas guys Selanjutnya disini Kita bakalan export ya Untuk videonya ini Kita export dulu Dan nanti kita akan masukin lagi ke Chapshotnya Disini kita tunggu dulu Exportnya sampai selesai guys Dan exportnya ini ya Settingannya biasa aja gitu Nggak aneh-aneh Settingan default dari CapCutnya Kemudian kita langsung aja klik new project lagi Nah, disini kita akan masukkan Ini ya Template kita Template video untuk Intronya Nah, ini kayak gini Ini udah sama sound effectnya ya teman-teman Kalian bisa dengerin sendiri kayak gini Oke, kemudian disini kita akan masukin logo kita tadi Kita klik overlay Kemudian kita klik Exportan kita tadi Nah, kayak gini Nah, ini nanti kita bakalan Perbesar kayak gini Kurang lebih Nah, kayak gitu Kemudian kita ke blend Lalu kita bisa klik yang namanya Overlay filter Kita bakalan kasih Blendingan Atau mode blendingan kita Kita akan pakai filter Atau lighten ya teman-teman Disini tapi gue lebih Suka yang filter Karena lebih soft aja gitu Nah, dan ini bakalan jadi kayak gini Lalu disini Langkah selanjutnya Kita bakalan kasih keyframe Pada bagian sini Bagian yang udah muncul Logonya Kayak gini ya Teman-teman Nah, di bagian sini Kita klik ini Kita klik bagian sini ya Bagian keyframenya Di bagian sini Lalu kita akan tambahin lagi Keyframe di bagian akhir Seperti ini Dan yang di bagian akhir Kita bakalan perkecil kayak gini Untuk logonya Dan ini nanti bakalan jadi Seperti ini Kita akan lihat lagi Nah, untuk intro ini teman-teman Bisa kembangin lagi ya Jadi lebih bagus lagi Bisa Atau teman-teman Cobain aja Cara yang Gue pake ini Kayak gini Nah, jadinya Seperti ini ya teman-teman Dan ini udah jadi Caranya gampang banget Yang penting teman-teman Udah download Bahan-bahannya Yang ada di Link deskripsi Dan disini Kita langsung aja export Untuk settingan exportnya Seperti ini ya teman-teman 1080 Frame rate-nya 30 fps Kemudian kode rate-nya Disini gue pake Recommended Kemudian langsung aja Kita klik export Dan intro kita Auto Udah jadi guys Nah, gimana? Gampang banget kan? Next, bingot, dan apalagi? Komen di bawah guys